Polda Metro Jaya menggelar serah terima jabatan waka Polda Metro Jaya Jabatan waka Polda Metro Jaya kini resmi diduduki oleh Brikjen Jati Wiyoto Apadi Upacara Sertijab tersebut digelar di lapangan presisi Polda Metro Jaya Pada Rabu 3 Juli 2024 dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Serah terima jabatan itu diawali dengan penandatanganan berita acara antara pejabat lama dan pejabat baru Kemudian dilakukan pengambilan sumpah kepada para pejabat baru yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada pejabat lama dan terima kasih atas kerjasama Dedikasi dan loyalitasnya selama bertugas di Polda Metro Jaya sehingga Polda Metro Jaya dapat meraih berbagai prestasi Lantas bagaimana perjalanan karir Brikjen Pol Jati Wiyoto? Langsung saja simak ulasan berikut ini Brikjen Jati merupakan pati Polri lulusan Akademik Kepolisian atau Akpol 1991 Beliau merupakan teman seangkatan Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo Pada catatan karirnya Brikjen Jati berpengalaman dalam bidang intelijen Berbagi posisi penting sudah pernah diembannya seperti Kapolres Barito Selatan Polda Kalteng Wadirin Telkam Polda Kalteng pada tahun 2012 Dirin Telkam Polda Riau pada tahun 2014 Kasubdit 1 Ditso sebut Bain Telkam Polri pada tahun 2016 Hingga analis utama TK1 Bain Telkam Polri Sekitar tahun 2020 Brikjen Jati beralih tugas menjadi Kabit Kerma Bain Telkam Polri Tak lama menjabat dirinya kemudian berganti posisi menjadi Wadirin Telkam Polda Jateng Pada tahun 2020 hingga 2021 Sejak tanggal 17 Desember 2021 Beliau mengembang tugas sebagai Dirkamsus Bain Telkam Polri Beliau menjabat dirkamsus Bain Telkam hingga tahun 2024 Pada April 2024 Jeneral Polisi Kelairan Surakarta 3 Agustus 1969 ini Ditunjuk menjadi Wakapolda Kalimantan Timur Menggantikan Brikjen Yudawan Ros Winarso Ketentuan ini tercantum dalam surat telegram Kapolri Nomor ST-759-4 Romawi-Kep-Garing 2024 Tanggal 26 April 2024 Baru beberapa bulan menjabat Wakapolda Kalim Beliau kembali digeser kali ini ke Polda Metro Jaya Kali ini beliau mendapat tugas baru menjadi Wakapolda Metro Jaya Menggantikan Brikjen Suyu di Arioseto Yang diangkat menjadi Kapolda Banten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.